keempat driver ini sama cara modifikasinya hanya dengan satu komponen power amplifier kita menjadi powerful assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bro kali ini saya mau memberikan tutorial agar power amplifier kita suaranya untuk dribble tidak pecah dan untuk bass tidak sembar bro ya oke bro simak terus tutorial ini jangan di skip skip biar paham dan jangan lupa tombol subscribe nya mas bro dan bunyikan loncengnya ya agar anda semua selalu dapat notifikasi dari electronic channel oke bro gimana caranya mengatasi power amplifier yang dribble nya pecah atau mid-height nya pecah bass nya sembar bro ya kurang powerful dan kali ini saya akan membagikan tutorial yang sangat simpel sekali hanya dengan satu komponen power amplifier kita menjadi powerful dribble bersih bass mantap tidak sembar bro ya dan modifikasi atau tutorial kali ini bisa untuk driver UCL ya UCL 504 seperti ini bisa dan juga UCL 150 bisa dan juga bisa untuk safari 400W bisa juga untuk SOCL 506 atau SOCL 6 bro ya dan nanti caranya sama ke 4 driver ini ke 4 driver ini sama cara modifikasinya oke bro untuk modifikasi kali ini saya memakai SOCL 506 ya dan modifikasinya sama ya ke 4 driver ini sama seperti NAMEK juga sama bro ya untuk NAMEK sama modifikasinya sebetulnya untuk kelas AP sama semua ya tapi ini saya mengambil ke 4 driver ini ya serta NAMEK juga bisa bro ya oke saya pasang dulu untuk SOCL 506 atau SOCL 6 oke bro sudah saya pasang untuk drivernya dan kita tes bro ya kita tes dulu pertama kali tutorial ini saya tujukan kepada teman-teman yang belum mengerti aja ya oke untuk port hitam ke ground bro ya port hitam dari avometer dan sekarang kita hidupkan oke bro untuk driver ini memakai tegangan 41 bro ya memakai tegangan 41 dan langkah kedua kita kita pindah ke 20 bro ya ke 20 oke kita cek tegangan bias pada final tepatnya di basis TR final yang nomor 1 bro ya min 0,2 dan untuk yang positif di 42 bro ya 45 jelas ini untuk tegangan bias sangat rendah Anda bisa ngecek sendiri driver Anda biasnya berapa besarnya ya tegangan bias ini yang menentukan suara bro ya suara serak bisa juga bro ya tegangan bias rendah ini suaranya menjadi serak oke langkah selanjutnya kita harus menaikkan tegangan bias bro ya yaitu dengan satu komponen saja kita ambil resistor 100 ohm atau 47 ohm dulu bro ya dari yang rendah dulu terutama buat teman-teman yang mempunyai tegangan rendah ya untuk drivernya powernya mempunyai tegangan rendah misalkan di 25 volt tutorial ini sangat rendah semuanya agar menghasilkan suara yang sangat bagus oke bro untuk langkah selanjutnya kita lepas salah satu deoda bro ya kalau di UCL 150 watt kita lepas yang sebelah sini bro ya kita angkat salah satu kakinya saja sama di safari para pesawat ini di safari yang model lama sudah ada 47 ya bro ya kalau di safari yang model terbaru tidak ada cuma ketiga diode jadi kita lepas saja diode yang bagian plus ini yang terhubung ketegangan main kita angkat salah satu kakinya sama untuk SOCL 504 kita melepas salah satu kaki diode kita angkat saja yang bagian plus ini bagian plus tepatnya di tegangan negatif di transistor A18 37 kita angkat yang sebelah sini bro ya yang terhubung ke transistor pokoknya semuanya sama 2 SOCL 506 ini bro ya yang model baru ini yang sebelah sini yang sendiri ini kita angkat bagian plus nya tepatnya di tegangan negatif dia bro sudah saya lepas kita angkat yang bagian positif saja bro ya kita angkat seperti ini untuk pengangkatan semuanya sama di USL 150 504 dan safari sama seperti ini bagian positif saja yang di angkat yang terhubung ke transistor driver ini oke sudah paham selanjutnya kita ambil resistor karena saya memakai tegangan 41 volt jadi saya coba memakai ini dulu bro ya dan pemasangan R ini tergantung dengan tegangan amplifier kita tegangan driver ya bila tegangannya kecil bisa memperbesar nanti saya jelaskan bro saya pasang dulu R330 ohm ini dengan cara seri bro ya kita serikan di dioda oke bro sudah ini bro dengan cara kita seri bro ya seperti ini benarnya untuk R memakai dioda juga bisa cuma kalau memakai dioda kurang efektif bro ya kita tidak bisa menentukan tegangan bias yang keluar jadi misalkan di 60 ya tetap 60 kita tidak bisa menurunkan jadi kalau memakai R kita bisa menentukan tegangan bias yang kita inginkan oke bro sekarang kita cek kita coba keluar berapa untuk tegangan bias memakai R 330 ohm simak terus videonya bro jangan di skip skip ya biar paham biar tidak banyak tanya bro oke tonton dulu kalau tidak ada di video bisa ditanyakan oke kita cek 64 sama 63 ini terlalu besar bro ya untuk dia segitu untuk TR final yang biasa ya itu terlalu besar jangan memaksa dikasih tegangan yang lebih tinggi untuk transistornya tidak kuat ya menahan tegangan yang kita berikan pada funnel ataupun drivernya jadi kita apa adanya aja bro ya misalkan di 25 volt DC atau di 45 volt DC kita memakai cara ini menurut saya ini cara yang efektif untuk power amplifier kita oke bro saya turunkan R nya terlalu besar ini saya memakai 330 ohm terlalu besar ternyata saya turunkan kita harus mencari bro ya pokoknya di antara dari 47 ohm sampai 1 k untuk resistor bisa memakai yang setengah watt atau 2 watt dan sebenarnya untuk tegangan bias itu tidak bisa ditawar tawar bro menurut saya minimal di 0,45 biar menghasilkan suara yang lebih bagus bila dibawahnya itu ya jangan harap bro jangan harap untuk suara triple untuk mid height basenya lebih powerful kalau bisa di atas 45 kita hanya nanti kita hanya menyetting pendingin dan kipas agar transistor final kita tidak terlalu panas berlebihan oke bro sudah saya ganti dengan 150 ohm sekarang kita coba tegangan bias yang positif 51 tegangan bias yang negatif 44 bro jadi ini sudah lumayan bagus bro ya bila ingin menaikkan lagi bisa dinaikkan di 220 bro oke saya coba naikkan di 220 bro ya jadi kita tinggal ngatur nilai resistor untuk diserikan ke dioda bro ya oke bro sudah saya coba lagi 55 55 55 sama ini menurut saya di bias 0.55 ini sudah bagus ya dengan transistor yang biasa ya sudah mampu ditegangan bias 0.55 oke bro kita coba nanti ya suaranya seperti apa kita memakai R2 20 ohm setengah watt ini bro ya sama saja setengah atau 2 watt caranya seperti ini bro ya jangan lupa oke bro saya kasih penjelasan untuk memasang atau menambahkan resistor pada diode dengan cara menyari ya itu sebaiknya dari bawah dulu bro ya dari 47 ohm sampai 1 k soalnya setiap driver amplifier itu tidak sama jadi perlu diketahui kita menyari resistor untuk ukurannya dari 47 ohm sampai 1 k kita tinggal pilih sesuai tegangan bias yang kita inginkan itu bro ya oke bro semoga bisa bermanfaat untuk anda semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita coba bro ya selamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton